Intro Halo Wak, thank you udah mampir Kali ini gue mau nge-share alias berbagi ilmu sambil belajar informasi tentang dunia pageant khususnya Miss Universe Ayo langsung aja kita simak di video berikut ini Oke, kita mulai dari Miss Universe tahun 2010 Yap, siapa yang gak kenal si Menana Ferret? Bener gak sih pengucapan namanya seperti itu? Kalau salah, tolong koreksi ya Wak Semua hayati juga paham ya kan Wak Kalau sebenarnya, si Menana ini merupakan salah satu gadis beruntung yang berasal dari Meg Hiko yang mengenakan mahkota dari Miss Universe Faktanya, si Menana merupakan salah satu Miss Universe kedua dari Meg Hiko setelah Lupita Jones Fakta berikutnya, aku mau mengatakan bahwa si Menana memiliki tinggi 175 cm Dan merupakan salah satu Miss Universe yang paling banyak melakukan kunjungan di jamannya Berbagai negara yang pernah digunjungi oleh si Menana adalah Di posisi yang kedua kita juga punya yang namanya Laila Lopez Yap, si gadis hitam manis ini punya pesona yang paling tercantik di antara Miss Universe di era Trump gitu Semua orang juga tahu ya kan Wak, kalau Laila ini memang berasal dari Angola Untuk informasinya, Angola merupakan sebuah negara yang terletak di bagian barat dayanya Afrika Selatan gitu Angola ini berbatasan dengan Namibia, Kongo, Zambia, dan Samudera Atlantik Ya tempatnya si Ross dan si Jack berlayar gitu di filem Titanic Btw kita balik ke topik utama Laila Lopez tadi Laila ini adalah salah satu Miss Universe yang menjabat kurang lebih 384 hari dari masa terpilihnya Kunjungan yang pernah dilakukan oleh Laila selama menjabat salah satunya Indonesia Sepertinya mendatangi pemilihan putri Indonesia menjadi kesan tersendiri bagi Queen Laila ya Wak Ya karena mungkin servisnya Indonesia banget gitu loh Di posisi yang ketiga kita punya Miss Universe tercantik dan juga mungil Olivia Culpo Yang merupakan gadis USA beruntung memakai Nexus Crown dan memiliki fakta menarik untuk disampaikan Selain berasal dari negara pencipta Miss Universe sendiri yaitu USA Olivia merupakan salah satu Miss Universe yang menjabat kurang lebih selama 325 hari Olivia menjadi salah satu Miss Universe tercantik sekaligus fakta yang mengejutkan bahwa Olivia memiliki tinggi hanya 170 cm mentok Faktanya Olivia lahir di Cranston, Rhode Island yang merupakan salah satu daerah di USA dan bertanding di ajang Miss Rhode Island Dan sehingga mewakili Rhode Island di Miss USA Sehingga mewakili dan akhirnya dikirim ke ajang Miss Universe Selama berkunjung ke Indonesia, Culpo memiliki waktu yang cukup lama yaitu selama 3 minggu untuk menjelajahi Indonesia Dan gak hanya stay di Jakarta tuh Next, we have Molly, Gabriela Isler yang merupakan seorang gadis dengan pembawaan dewasa dan keibuan yang berasal dari Venezuela Atau yang sering disapa dengan sebutan Molly By the way, sebelumnya Wak, untuk informasinya gue mau menyampaikan bahwa Venezuela adalah salah satu powerhouse di dunia bidang pageant Dan terpilihnya Molly sebagai Miss Universe 2013 adalah salah satu prestasi pelengkap crown untuk Venezuela Molly adalah salah satu Miss Universe dengan pembawaan keibuan banget gitu Wak Molly memiliki tinggi 128 cm Berhasil memenangkan ajang Miss Universe yang kala itu di Rusia sebagai tuan rumah di tahun 2013 Molly menjabat kurang lebih selama 439 hari sejak terpilih sebagai Miss Universe Selain Molly, kita punya Paulina Vega Miss Universe penyuka tempe yang berasal dari Kolombia Paulina Vega di EPA adalah Miss Universe yang mewakili aura kocak dan juga enjoy Wak Itu menurut pandangan gue sih Wak Menurut periwayat yang gue temuin, Paulina inilah salah satu Miss Universe yang gak kaleng-kaleng Wak Dia itu cucu dari salah satu penyanyi terkenal di Kolombia Serta cucu dari Miss Atlantico tahun 1953 yang bernama Elvira Susana Castillo Gomez Bukan Elvira de Vida Mira ya Wak Nah Paulina ini adalah Miss Universe pertama dan terakhir dari era Trump Yang mengenakan crown terbaru yaitu di IC Crown Dan untuk informasi tambahannya Wak Jaman Paulina adalah salah satu jaman yang kompetisinya itu paling terangker Dan diisi dengan mega giga favorit semua Karena menurut gue di top 5 tuh bener-bener kayak berat banget untuk ditentuin siapa yang bakal jadi pemenangnya Di slide selanjutnya kita punya Iris Maitenere Bener gak sih pengucapan namanya seperti itu? Yap, Iris merupakan gadis yang memenangkan Miss France Si Queen Prancis yang berhasil memenangkan mahkota Miss Universe tahun 2016 di jaman IMG ini Sama dengan si Menana Verity yang merupakan salah satu pemenang kedua setelah ajang Miss Universe diadakan di tahun 1950-an Iris adalah wanita kedua Prancis yang memenangkan titel Miss Universe setelah Christian Martil yaitu Miss Universe tahun 1953 Jadi ceritanya perjalanan Iris mengikuti pageant itu setelah dia join salah satu ajang lokal dan memenangkannya di Prancis Dan menang bernama Miss Vlandre tahun 2015 Iris menjabat kurang lebih selama 302 hari setelah terpilih sebagai Miss Universe Selama menjabat Iris juga menjalani banyak kunjungan tuh wak Yap, selain Iris yang berasal dari France, ini ada Miss Universe yang paling gue favoritin selama era IMG ini wak Demi Leach Nailbeaders yang merupakan salah satu gadis cantik South Africa Yap, meski banyak rumor yang mengatakan hal yang tidak biasa tentang kemenangan South Africa di jamannya Tapi faktanya Demi merupakan Miss Universe terbaik yang pernah ada Pembawaannya yang queenly banget Demi memiliki aura yang cocok untuk dikirim ke ajang manapun Dan tidak akan ada yang membantah kalaupun dia memenangkannya Demi menjadi wanita pertama di era IMG yang mengenakan Mickey Moto Crown setelah di jaman Ryumori Mickey Moto Crown itu dipakai Selama menjabat Iris, eh Iris, Demi tampaknya memiliki banyak tugas juga tua Salah satunya kunjungan ke Indonesia, faktanya Iris adalah teman baik bunga selama karantina MU Yap, siapa yang gak kenal Katriona Gray yang merupakan Miss Universe Philippines yang sekaligus menjadi Miss Universe pada tahun 2018 Katriona merupakan salah satu perwakilan Filipin yang berhasil menggondol Crown di era IMG setelah pihak Alonzo Woodbus di tahun 2015 Yang telah memenangkan ajang kompetisi ini Katriona berhasil memenangkan ajang Miss Universe setelah dia bertarung di tahun 2016 Yang merupakan perwakilan Filipin di ajang Miss World dan masuk ke dalam top 5 Akan tetapi belum berhasil menggondol Blue Crown di ajang Miss World Dan akhirnya dia mencoba untuk menjadi salah satu perwakilan di antara bini-bini Filipin di tahun-tahun sebelumnya Dan berhasil menggondol Crown bini-bini Filipin dan berhasil melaju ke ajang MU dan berhasil lagi memenangkan Crown di tahun-tahun 2018 Di slide terakhir kita punya yang namanya Zozi Binitunzi Atau yang sering dikenal dengan nama Zozi Yaitu wanita South Africa kedua di era IMG yang memenangkan ajang Miss Universe di tahun 2019 Kalau misalnya Demi memiliki teman sebaik bunga Di Zozi Binitunzi juga memiliki teman sebaik Frederica Dimana mereka berteman sangat baik Sehingga pada saat kedatangannya ke Indonesia Zozi menjadi salah satu perwakilan Miss Universe yang paling banyak difavoritkan oleh pageant lover di seluruh Indonesia So, Zozi ini merupakan salah satu wanita berkulit hitam dari Afrika Yang benar-benar menginspirasi banyak orang dan bisa memberikan inspirasi kepada wanita-wanita Yang memiliki kulit gelap lainnya untuk join ajang Miss Universe di tahun-tahun mendatang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!